Intro Meskipun Telkomsel tetap menjadi produk telekomunikasi dengan jumlah pelanggan terbanyak di Indonesia, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, jumlah pertambahan pelanggan Telkomsel cenderung mengalami penurunan. Diduga, salah satu penyebabnya adalah adanya persepsi masyarakat pada produk Telkomsel yang mahal dibandingkan dengan operator lainnya. Padahal, jika diperhatikan, harga yang ditawarkan oleh Telkomsel termasuk murah dan sebanding dengan fasilitas serta kualitas yang diberikan. Ditambah lagi, persepsi ini digunakan reseller untuk memperlakukan produk Telkomsel sebagai produk premium. Telkomsel juga menghadapi tantangan untuk memasarkan produk digitalnya di tengah perkembangan dunia digital yang sangat pesat. Untuk itu, kami menyusun sebuah program inovasi TALAS, Telkomsel's Advanced and Lucrative Advertising Strategy. Melalui program TALAS ini, kami ingin mengembangkan 4 brand image. Yang pertama, kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa Telkomsel merupakan produk telekomunikasi terbaik di Indonesia. Yang kedua, kami ingin meyakinkan masyarakat bahwa harga yang ditawarkan sebanding dengan apa yang akan didapatkan. Yang ketiga, kami ingin meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai produk-produk digital dari Telkomsel. Yang keempat, kami ingin meningkatkan awareness dari competitive advantage dan segmentasi dari produk-produk Telkomsel. Untuk mengembangkan 4 brand image tersebut, kami mencantangkan sebuah marketing campaign bertajuk PercayaD. Marketing campaign PercayaD ini akan dilaksanakan melalui program-program berikut. Short Drama merupakan salah satu program marketing strategi yang kita tawarkan, yaitu dengan konsep video yang singkat dan dengan konsep episode. Episode yang dimaksud adalah ingin menekankan pesan yang repetitif, yaitu pesan percaya D, bahwa Telkomsel sebanding antara harga dengan kualitas yang kita dapatkan. Oleh karena itu, melalui Short Drama ini, kita bisa menawarkan seperti kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan koneksi internet, berhubungan dengan sosial media, hingga digital lifestyle. Kemudian, Short Drama ini, channelingnya bisa melalui official YouTube account dari Telkomsel itu sendiri, karena sejalan dengan budaya dari masyarakat digital sekarang ini. Oleh karena itu, pada akhirnya, secara tidak sadar, Telkomsel akan meningkatkan brand positioning dan brand awareness dari Telkomsel itu sendiri. Dan pada akhirnya juga, mereka akan meningkatkan brand image dari Telkomsel itu bahwa Telkomsel itu memiliki harga yang sebanding dengan kualitas yang kita terima. Knowledge by Telkomsel merupakan teknologi exhibition yang kami tawarkan, guna menanamkan mindset percaya D di bidang masyarakat, terkait harga yang diberikan oleh Telkomsel sebanding dengan kualitas yang digunakan dalam setiap produknya. Dalam exhibition ini, pengunjung akan diberikan kecamata 3 dimensi, guna membantu mereka untuk melihat sistem kerja dan teknologi canggih yang digunakan dalam setiap produk Telkomsel. Dalam exhibition ini, pengunjung seolah-olah akan memasuki sebuah ruangan, di mana setelah melihatnya, mereka akan larut dalam kecanggihan teknologi yang nyata yang selama ini digunakan produk Telkomsel untuk memenuhi kebutuhan mereka. Sehingga diharapkan keseimbangan antara harga yang diberikan dan teknologi yang digunakan dalam produk Telkomsel dapat diterima baik oleh masyarakat. Selanjutnya, acara annual GigaFest. GigaFest akan dilaksanakan dengan menggunakan konsep festival dan akan dilaksanakan di berbagai daerah yang menjadi target pemasaran Telkomsel. GigaFest memiliki tujuan untuk memberikan customer experience kepada para pelanggan dan calon pelanggan Telkomsel dengan cara yang unik. GigaFest terdiri dari food festival, arcade area, dan konser. Pertama, masyarakat bisa memasuki area festival melalui GTE dan membeli kartu GigaFest yang berisikan kuota yang telah Telkomsel dengan harga yang terjangkau. Kartu GigaFest ini akan digunakan sebagai alat transaksi di dalam area festival dan pembayaran dibebankan pada pengurangan kuota internet. Tujuannya untuk memberikan customer experience yang unik. Di akhir, jika kuota internet dalam kartu GigaFest masih tersisa, masyarakat bisa memasukkan kuota internet tersebut ke dalam nomor kartu SIM Telkomsel mereka dengan menggunakan barcode. Kartu GigaFest memiliki kadar luar sa 2 bulan setelah pembelian, sehingga masyarakat bisa memasukkan kuota internet tersebut kapanpun mereka butuhkan sebelum tanggal kadar luar sa. Selanjutnya, pada food festival area akan terdiri dari berbagai macam kuliner dan jajanan. Masyarakat bisa membelinya dengan menggunakan kartu GigaFest. Berikutnya, pada arcade area akan terdapat beberapa fasilitas permainan yang terdaftar di dunia games. Selesai bermain, masyarakat bisa mendapatkan kartu kecil, berisikan informasi serta fakta unik dari permainan yang baru saja mereka lakukan dan akan diarahkan untuk mencari informasi lebih lengkap melalui aplikasi dunia games. Selain itu, ada juga MakeStream Boot, di mana masyarakat bisa mengunduh film-film langkah dan laris melalui sebuah mesin seperti vending machine. Selanjutnya, file yang diunduh akan berupa file yang hanya bisa dibuka melalui aplikasi MakeStream. Kedua fasilitas ini dapat diakses dengan membayar menggunakan kartu GigaFest. Lalu, puncak acara dalam GigaFest ini adalah konser musik. Untuk memasuki area konser, masyarakat harus mengunduh aplikasi Langit Musik dan menunjukkannya kepada panitia acara di Gate Bay. Selanjutnya, aplikasi Langit Musik akan disinergikan dengan sistem sehingga aplikasi dapat menunjukkan lirik lagu dan dapat berubah bisa menjadi light stick yang warnanya dapat diatur secara bersamaan. Selanjutnya, konten marketing. Konten marketing yang kita maksud di, itu dibagi menjadi dua. Implicit marketing dan explicit marketing. Implicit marketing, sesuai dengan nama-nama, kita ingin mengenalakan produk-produk yang berkonserah secara tidak langsung. Yaitu mengalami penjurikan, tutupan, dan diakan auto misalnya. Dalam kegiatan auto, kita menunjukkan rasa saling bersayang kepada teman dan agak sama. Dan, implicit marketing juga, kita ingin memberikan pesan percaya tim di mana kita ingin membuat timing pada produk-produk yang berkonserah bahwa dengan kita menggunakan produk-produk yang berkonserah, banyak hal yang kita dapatkan dan mendapatkan kualitas yang sebaiknya. Kemudian, explicit marketing. Explicit marketing, sesuai dengan alamannya, kita ingin mengawalkan langsung produk-produk yang berkonserah seperti seperti party, satu hal, satu mas, dengan adegan-adegan juga seperti dipercaya di kantor, kegiatan anak muda, sampai kegiatan-kegiatan di keluarga. Intinya, kegiatan sehari-hari. Kemudian, content marketing ini kita coba terasukan pada creative path yang orang kita buat. Yaitu, kita mengkombinasikan implicit marketing dan explicit marketing. Di mana implicit marketingnya kita membuat setting dengan kegiatan sehari-hari. Kemudian, explicit marketingnya kita langsung menanggungkan produk tersebut di saat kondisi atau kegiatan yang bersangkut. Indonesia merupakan negara kepulauan, namun masih banyak fenomena kerusakan alam di dalamnya. Telkomsel ex-kementrian pariwisata merupakan program kolaborasi yang kami tawarkan sebagai platform dalam menangani masalah tersebut dan meningkatkan awareness terhadap lingkungan sekitar berbentuk digital. Dengan metode pembayaran melalui-liling saja, Telkomsel menawarkan paket wisata menarik dan melengkapinya dengan fitur-fitur canggih yang akan membekali mereka dalam perjalanan dan diharapkan dapat meningkatkan awareness terhadap lingkungan. Selain itu, program ini memfasilitasi seminar dan workshop untuk masyarakat setempat seperti workshop untuk membuat ayaman atau hal-hal lain yang dapat meningkatkan nilai guna yang ada di sekitar mereka. Nah, diharapkan adanya seminar dan workshop ini akan memperkuat mata pencahariannya sehingga kolaborasi ini juga akan membantu pemerintah untuk menekan angka pengangguran di Indonesia. Dewasa ini, banyak perusahaan yang menggunakan perlombaan sebagai media engagement untuk para pelajar, terutama mahasiswa. Oleh karenanya, kami menyarankan Telkomsel untuk mengadakan perlombaan bisnis plan dengan tema yang berbeda-beda serta menantang yang diberi nama Telkomsel Innovation Challenge. Selain untuk meningkatkan engagement, Telkomsel Innovation Challenge juga bisa menjadi media promosional di Telkomsel dengan menyediakan kasus-kasus yang menyinggung program-program Telkomsel. Perlombaan ini akan terdiri dari tiga tahap. Yang pertama adalah Proposal and BMC Submission, di mana peserta mengumpulkan proposal serta bisnis model canvas mereka kepada tim penyelenggara regional. Lalu tahap berikutnya adalah Regional Business Race and Pitching, di mana peserta yang lolos pada tahap pertama dipersilakan untuk mengikuti bisnis race dan pitching di tempat penyelenggara masing-masing regional. Lalu tahap yang ketiga atau yang terakhir adalah National Innovative Gathering, di mana tiga besar regional dikumpulkan kembali untuk mengikuti kompetisi tingkat nasional. Hadi yang diberikan bisa berupa uang tunai dan kesempatan untuk mengikuti program leadership training yang diselenggarkan oleh Telkomsel atau kesempatan untuk magang di Telkomsel. Lanjut kita ke MagStream Original. Sebelumnya, MagStream merupakan online training pop-up yang dinanggungi oleh Telkomsel. Dengan menjangkau produk-produk digital seperti Netflix, YouTube Original, VU, HOO, iFlix, dan lain-lain, sebagai perusahaan besar, Telkomsel ingin ikut meramaikan pasar-pasar produk digital ini. Dalam MagStream juga kita bisa menonton TV online dari channel dalam negeri maupun di luar negeri. Akan tetapi, ada satu kekurangan yang kita amati yaitu MagStream hanya menempatkan atau memainkan perang sebagai integrated platform. Ada satu ide yang ingin kita tawarkan untuk mencegah kekurangan ini yaitu dengan adanya inovasi yang kreatif yaitu MagStream Original, di mana MagStream mengeluarkan produk-produk originalnya dan mengakomodasi dan berkolaborasi dengan kreatif maker dan produser-produser yang ada di tanah air. Dengan adanya inovasi ini tentu akan meningkatkan competitive advantage yang ada di MagStream itu sendiri dan menjadi keunikan tersendiri bagi MagStream. Tentunya secara terlangsung juga akan meningkatkan brand identity dari iStream itu sendiri. Dan pesan yang ingin kita sampaikan bahwa jika kita menggunakan platform sale kita dapat mendapat fasilitas yang banyak melalui iStream ini. Reseller Day merupakan program yang kami tawarkan sebagai bentuk ucapan terima kasih dari pihak platform sale kepada pihak reseller. Tujuan dari program ini yaitu memperkenalkan hubungan, menjaga customer loyalty dan memperkenalkan lebih dalam apa itu di GIPOS Outlet. Acara ini terdiri dari beberapa sesi. Sesi yang pertama yaitu sesi talk show di mana akan dihadiri pembicara-pembicara hebat dalam bidangnya. Sesi ini dilengkapi dengan playground untuk sang buah hati. Nah, sesi selanjutnya yaitu sesi T-Klinik di mana para reseller dapat berkonsultasi mengenai usahanya terkait masalah-masalah usahanya dalam sebuah ruangan kecil secara intens. Selanjutnya, akan ada sesi outbound di mana sesi outbound ini bertujuan untuk membagi rasa kesenangan, ucapan syukur pada pihak reseller yang turut dalam pencapaian telekomsel yang setelah diraih sejauh ini. Nah, untuk menutup acara ini akan ada sesi gala dinner dan awarding sebagai apresiasi sebesar-besarnya dari pihak telekomsel kepada pihak reseller yang telah membantu pencapaian sehingga telekomsel menjadi provider terbaik di Indonesia. Pada akhirnya ide-idea yang telah kita tuangkan tidak akan realisasi jika tidak ada bantuan ada dukungan dan ada biaya kami memperkirakan untuk mengeluarkan semua proyek-proyek ini sekitar 1,8 miliar biaya mencabuk sumber daya dan dengan asumsi ROI sebesar 15% asumsi-asumsi ROI bisa kita dapat melalui pendapatan tiket dari GigaPES mendapatkan tiket dari knowledge lalu sponsor-konsor yang ada dalam pengguna integration challenge kemudian hingga penambahan jumlah konsumen melalui content marketing ataupun share program yang kita lakukan oleh karena itu ROI sebesar 15% akan sangat signifikan jika dijalankan karena dari total dana yang dikeluarkan kita mendapatkan imbalan penelit berguna pengguna sebesar 15% di dunia projek-projek yang kita tawarkan akan sangat membantu terponsel dalam memperbaji brand image tersebut kesimpulannya talas atau terponsel head and brand advertising strategy merupakan strategi pemasaran yang bertujuan untuk menubah brand image terponsel dari mahal menjadi world atau platform dan memasarkan produk digital terponsel dengan yang dibutuhkan oleh masyarakat untuk gaya hidup digital dalam masa ini talas merupakan strategi pemasaran yang kreatif dan innovative advanced dan merupakan strategi pemasaran yang dapat memberikan keuntungan bagi talas sendirian operatif talas dinilai visible untuk dilakukan oleh lokomsel dengan begitu lokomsel dapat merenai target pemasaran dari kodensial customer dan next listing customer yang telah ada melalui program talas ini lokomsel mampu memberikan impact dan kesan yang memiliki dampak pada masyarakat karena kebanyakan programnya melibatkan masyarakat secara langsung oleh karena itu talas merupakan konsolasi yang kepat dalam menyelesaikan pertanian yang dihadapi lokomsel dengan menjalankan marketing kipin serta program-program talas yang mencana diharapkan masyarakat mampu berpikir mengenai benefit yang akan didapatkan dengan menggunakan produk-produk lokomsel dengan begitu lokomsel dan menjaga kejahatnya sebagai perusahaan dalam komunikasi terbaik Indonesia sekian marketing selatih dari kami kelompok AMI atas perhatiannya dan ucapkan terima kasih selamat menikmati